Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Sehat, Salam Semangat Semoga sobat-sobat berdek dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat, walafiat Rezekinya selalu lancar, selalu berbahagia dan selalu tetap semangat Ketemu lagi dengan channel Gibrdek Kandil, disini masih membahas tentang weton dan prediksi weton di tahun 2024 Yang mau Gibrdek bahas kali ini adalah weton Jumat Pond Kalau yang kebetulan nonton di video ini, wetonnya lain bisa cari di koleksi video Gibrdek Kandil Yang diprediksi tahun 2024 itu sudah banyak weton-weton yang Gibrdek bahas Juga ada pertanyaan tentang, apa namanya, itu kan wetonnya ada berdasarkan umurnya Ya, kalau yang Gibrdek bahas ini secara general atau secara umumnya ya Jadi secara umum, seumpamanya disini Jumat Pond, berarti secara umum Jumat Pond di tahun 2024 itu bagaimana Itu tidak melihat umurnya, mau umur baru lahir ataupun udah sepuh itu tidak melihat itu Kalau mau dibahas tentang itu lebih detailnya lagi, maka waktunya disini tidak cukup Karena waktu yang setiap video kan Gibrdek paling cuma 8 menit, 10 menit itu berarti tidak cukup Jadi Gibrdek disini menjawab pertanyaan dari Sobat Gibrdek Gibrdek bahas secara general, kalau mau secara total itu bisa personal ya Oke, bagaimana prediksi Jumat Pond di tahun 2024? Sebelumnya Gibrdek tetap wanti-wanti, kalau prediksi itu tidak ada yang 100% tepat Jadi harus secara bijaksana untuk memanfaatkan sebuah prediksi Prediksi itu mungkin hanya ketepatannya paling mendekati, paling bagus itu mungkin di angka 90% Itu juga dengan catatan banyak sekali metode ataupun data-data yang digunakan Karena semakin banyak data dan metode yang digunakan, maka semakin mendekati ketepatannya Kalau kita bisa bijaksana memakai sebuah prediksi dalam kehidupan kita Kita bisa untuk mengantisipasi, untuk mencari sebuah solusinya bagaimana Dan untuk intropeksi diri kita, sudah benar atau belum jalan kita Itu gunanya prediksi, kalau kita bisa memanfaatkan secara bijak Oke, kita langsung saja ke Jumat Pond di tahun 2024 Di tahun 2024 sendiri itu terdapat dua tahun Jawa Yaitu tahun Jimawal dan tahun C Itu pergantian tahunnya di bulan Juli awal Di sini Gibrdek masih memakai bulan Masehi Yaitu Januari, Februari, Maret dan sebagainya Agar lebih mudah dipahami oleh sobat-sobat Gibrdek Yang di luar Jawa maupun yang di luar negeri Oke, kita langsung ke bulan Januari Bagaimana prediksi Jumat Pond di bulan Januari 2024 Di sini terlihat Jumat Pond masih ada kenaikan yang signifikan Di sektor ekonomi ataupun di sektor sosial Itu masih ada kenaikan secara signifikan Lalu di bulan Februari tetap stabil, ada kestabilan Tidak ada kenaikan ataupun penurunan yang signifikan Lalu di bulan Maret juga stabil Tidak ada kenaikan ataupun penurunan secara signifikan Jadi biasa-biasa saja Tidak ada goncangan yang berarti Jadi kalau drop itu ada goncangan yang sangat berarti Di dalam penurunan Kalau kenaikan sangat-sangat signifikan Kenaikan ada dua, signifikan dan sangat signifikan Kalau signifikan berarti naik Itu sudah bagus naiknya Kalau sangat signifikan ada kenaikan yang sangat bagus Oke di bulan April ini terjadi kenaikan yang sangat signifikan Di sektor ekonomi Jadi kenaikan yang sangat signifikan di sektor ekonomi Ini ada peluang yang sangat besar Kemudahan-kemudahan di sektor ekonomi Kalau sebagai pengusaha mungkin peluang bisnis Ataupun bisnis baru yang menghasilkan, yang menguntungkan Mendapatkan keuntungan besar Kalau sebagai pekerja mungkin mendapatkan kenaikan gaji Mendapatkan bonus Ataupun mendapatkan doorpress dan sebagainya Intinya yang berkaitan dengan sektor ekonomi Yaitu keuangan ataupun dengan materi Di bulan Mei masih terjadi kenaikan yang signifikan Meskipun tidak sebesar di bulan April Tapi tetap masih ada kenaikan yang signifikan Ini kalau di bulan Mei baik itu ekonomi, sosial itu masih naik Lalu di bulan Juni Di bulan Juni terdapat drop Drop pertama Ini berarti akhir semester pertama ya Juni itu akhir semester pertama itu terjadi drop Dropnya kalau dilihat dari sini Dari perhitungan Ghibli TKT Dropnya itu kisaran di sektor kesehatan Berarti drop itu sakit ya Kalau di sektor kesehatan itu drop itu sakit Untuk mengantisipasinya Untuk Jumat Pond ini bisa Mulai di Maret itu Jangan Kan April mulai ada kenaikan yang sangat signifikan Ini biasanya akan memforsir Memforsir tenaga Memforsir pikiran Tenaga terlalu sibuk dan sebagainya Dropnya di bulan Juni Jadi sebetulnya kalau ada kenaikan yang sangat signifikan Itu kan ada peluang besar Ada pekerjaan besar Ada sepokoknya bagus-bagus yang besar itu Itu biasanya Diri kita itu terforsir Mengajar terus Jadi lupa diri Makanya Kalau untuk Jumat Pond di bulan Juni ini drop Prediksinya drop Makanya di April itu harus Mawas diri meskipun sibuk Harus menjaga kesehatan Oke di bulan Juli ini terjadi perbaikan Yang tadinya sakit sudah mulai sembuh lagi Sudah mulai stabil Sudah mulai kondusif Lalu di bulan Agustus ini masih Ada kenaikan lagi yang signifikan Di sektor sosialnya Sektor sosial itu biasanya Berhubungan dengan masyarakat Dengan orang-orang Atau kenaikan jabatan Ataupun semacamnya Itu juga Pokoknya yang berhubungan dengan orang Yang berkaitan dengan manusia Lalu di bulan September Di bulan September Terjadi kenaikan yang sangat signifikan Di sektor ekonomi Jadi ada kenaikan lagi Di sektor ekonomi Yang sangat signifikan Sangat besar Jadi untuk Jumat Pond di tahun 2024 ini Ada dua kenaikan yang sangat signifikan Di sektor ekonomi Yaitu di bulan April Dan September Ini ada peluang-peluang Sangat besar di bulan tersebut Lalu di bulan Oktober Ini tetap masih ada Kenaikan yang signifikan Di bulan November Terjadi drop Terjadi drop Di sektor sosial Drop di sektor sosial Itu bisa berarti Ada orang-orang Sekitarnya yang mulai Memusuhi Memusuhi itu Bisa karena iri Bisa karena dengki Bisa karena Kesalahan kita sendiri Lalu kita mendapat musuh baru Dan sebagainya Jadi kalau di sektor sosial Drop Itu bisa kesalahan Dari diri kita Juga bisa kesalahan Dari orang lain Kalau kesalahan Dari diri kita Itu berarti Diri kita itu Apa namanya Mulai Tabur Ataupun sombong ya Jadi ada orang-orang Yang mulai tersinggung Dan sebagainya Jadi Untuk Jumat Pond Di bulan November Itu terjadi drop Di bulan sosial Apa? Di sektor sosial Makanya harus Mawas diri Mungkin ada kesalahan Kesalahan dari kita Kalau kesalahan dari kita Lebih baik kita Perbaikin Tapi kalau dari orang lain Kita tidak bisa ya Tidak bisa berbuat Apa? Ya kita Memaafkan kerja Lalu di bulan Desember Itu stabil lagi Yang nantinya drop Di sektor sosial Ada yang memusuhi Dan sebagainya Ini mulai membaik Mulai Bagus lagi lah Mulai stabil Oke Kesimpulannya Secara Keseluruhan Jumat Pond Di tahun 2024 Itu di sektor Ekonomi Itu Sebetulnya Termasuk sangat bagus Banyak peluang besar Khususnya Di bulan April Dan bulan September Terdapat peluang Yang sangat besar Di sektor ekonomi Dan di sektor sosialnya Memang ada pengaruh Sedikit Itu terjadi Di bulan November Mungkin dari awal tahun Sampai nanti Hambil akhir tahun Jumat Pond Ini harus mawas diri Jangan sampai tak abur Sombong Meskipun Secara ekonomi Lagi berkutus-kutusnya Juga Yang perlu diperhatikan Di tengah tahun Di akhir Semester satu Ya di bulan Juni Itu Kesehatannya ini Di prediksi Akan mengalami drop Karena Dari awal tahun Sampai Bulan Mei Itu kan bagus Ada peluang Bagus juga di April Itu Jadi biasanya Tenaga terforsir Rupa akan Menjaga Tentang kesehatannya Oke Jadi secara Garis besar Secara ekonomi Memang Jumat Pond Ini bagus Tali Memang pada Intinya Di tahun 2024 Ini Hampir semua Prediksi Di Weton Itu Sebagian besar Di ekonominya Sudah mulai Membaik Sudah mulai Bagus Karena Titik berat Cobaan Di tahun 2024 Ini Bukan lagi Di sekitaran Ekonomi Tapi Titik beratnya Ada di Sektor Kesehatan Beda Dengan Di tahun 2023 Cobaan Terbesar Cobaan Titik beratnya Itu ada Di sektor Ekonomi Namun Di tahun 2024 Ini Insyaallah Menurut Pandangan Ibedek Itu sudah Mulai Ada Perbaikan Di sektor Ekonomi Yang Tadinya Banyak PHK Di tahun 2023 Di tahun 2024 Ini Mulai Membaik Mulai Bisa menerima Karyawan-karyawan lagi Oke Semoga Prediksi Tahun 2024 Ini Bisa Kalian Manfaatkan Secara Bijaksana Untuk Menghasilkan Sebuah Antisipasi Sebuah Solusi Dan Untuk Introveksi Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rahat